Sebetulnya kita ini dihormati orang Asyahid Ar-Rakib masih menutupi apa yang dia saksikan dan dia ketahui Benar? Pak, ada bapak-bapak kah ini? Pak, bapak Kenapa bapak-bapak dihargai istrinya? Jawab Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya Bu Bu Kenapa suami mau menikahi ibu dulu? Karena cinta? Bukan Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan ibu Nah kalau dibuka memang tidak mau Benar Bu? Jadi Kenapa kepilih jadi kepala daerah? Sariatnya karena ditutupin aibnya Maka Kalau kita yakin Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya Jangan ngarep-ngarep orang memperlakukan spesial kepada kita Jangan merasa penting Merasa ini saya ini orang yang spesial Orang terkenal Orang apalah berpangkat, berjabatan Jangan Karena kalau Allah buka aib kita Hilang penghormatan itu Benar? Mana yang bahaya Terbukanya aib Atau tidak diampuni dosa? Aduh ini telat Hai jawaban Hei Kau muslimin Lelaki Ikhwan Mana yang bahaya Bagi kita Terbukanya aib Atau tidak diampuni Aib kita oleh Allah Ibu-ibu Mana yang bahaya Terbuka aib Atau tidak diampuni Aib kita Yang sering kita takuti Justru takut terbukanya aib Gini ya Allah tuh udah tau Kalau aib kita dibuka Itu ngejongkeng luar biasa Diri kita Allah sudah mengerti Sekali dia maha bijaksana Justru Mumpung ditutup Oleh Allah Kita tobat Jangan sibuk takut dibuka Kemakluk Tapi sibuklah Takut tidak diampuni Oleh Allah Kalaupun misalkan Aib kita Kebuka Pasti dikit Dan Allah juga Mengerti Remuknya diri kita Kalau dibuka semua Dan Kalau kita dibuka Aib Tinggal tobat Kalau salah ke orang Minta maaf Dengan tulus Sambil minta ampun Ke Allah Sungguh-sungguh Ya itulah Yang kita lakukan Ada kalanya Allah membuka Aib kita Sedikit Kesalahan kita Adalah jalan Supaya kita bisa Taubat Karena kalau Tidak dibuka Kadang-kadang Kita tidak Taubat Nah Mumpung ditutup Coba Saya ingin tanya Yang tidak punya dosa Coba acungkan tangan Ada tidak Tidak ada ya Yang sedikit dosanya Boleh ngacung Gak apa-apa Ngaku aja Kalau merasa sedikit Yang sedeng Sedeng Ada Lihat kiri Kanan Jujur Acungkan tangan Yang merasa Banyak dosa Yang merasa Banyak Aib Tuh Aduh Segitu Banyaknya Mendingan Sibuk Fokus Minta ampun Ke Allah Karena Allah Nutupi Benar Banyak 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 Terima kasih telah menonton